Intro Saya Ayu Staning Warno dan ini adalah bahan tambahan makanan bagian kedua Bahan tambahan bernutrisi yang pertama adalah vitamin juga dapat berfungsi sebagai pengawet Umumnya ditambahkan pada serial dan produknya untuk mengembalikan nutrisi yang hilang pada saat pengolahan Atau untuk meningkatkan nilai gisi makanan Contohnya penambahan vitamin D ke susu dan vitamin B ke roti dilakukan untuk mencegah kekurangan gisi vitamin D dan vitamin B Mineral seperti zat gisi dan iodin juga digunakan untuk mencegah kekurangan gisi Biasanya pada produk serial, asam amino dan produk protein lainnya tidak umum digunakan Tetapi lisin itu sering digunakan pada serial untuk meningkatkan kualitas protein Dapat juga digunakan untuk bahan tambahan bernutrisi tetapi seringkali digunakan untuk pembentuk tekstur Popularitas selerat sebagai bahan tambahan itu meningkat termasuk Dalamnya adalah berbagai macam jenis selulosa, pektin dan turunan pati Juga meningkatkan kualitas tekstur bahan pangan dan kelompokkan sebagai penambah volume, pengental dan stabilizer Yang berikutnya adalah pewarna Fungsinya yaitu untuk meningkatkan daya tarik makanan Menseragamkan variasi alami pada makanan atau bahan baku Memperbaiki warna karena perubahan selama penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan juga distribusi Juga untuk memperkuat rasa yang terkait atau mempertahankan karakteristik pembeda yang unik Sebagai contoh untuk produk yang warnanya adalah merah Itu identik dengan rasa strawberry, cherry dan sebagainya yang sudah ada asosiasinya Juga untuk melindungi rasa dan vitamin dari kerusakan karena cahaya Cahaya itu dapat merusak berbagai macam rasa dan vitamin Terutama pada produk-produk yang tidak memiliki warna Pada produk yang tidak memiliki warna itu Maka hampir 100% dari energi cahaya yang dalam bentuk energi ultraviolet itu Akan merusak vitamin yang biasanya sensitif terhadap cahaya Itu pula dengan rasa Kan tetapi dengan penambahan warna maka exposure dari cahaya tersebut akan berkurang Hanya ada beberapa panjang gelombang saja yang diserap oleh makanan Sehingga akan melindungi rasa dan vitaminnya Yang berikutnya pewarna itu jenisnya macam-macam Yang pertama kita akan bahas adalah pewarna lami Yang pertama dari sumber tumbuhan Contohnya disini adalah anthocyanin Anthocyanin ini menarik karena memiliki sensitivitas terhadap pH Di sini disebutkan bahwa anthocyanin itu lebih stabil pada pH di bawah 4 Tetapi warna dari anthocyanin ini sangat tergantung pada pH Pada umumnya kurang dari pH 1 itu memiliki warna merah tua Sedangkan pH 1 hingga 4 atau 6 itu tidak berwarna hingga ungu Kemudian juga dapat berubah menjadi biru tua Apabila pHnya meningkat hingga 7 hingga 8 Kemudian apabila ditingkatkan lagi itu berubah menjadi hijau hingga kuning Ini salah satu contoh hasil penelitian tahun 2017 Pada anthocyanin blackberry Itu kita amati disini warna anthocyanin pada pH yang bervariasi itu memiliki warna yang sangat beragam Disini pada pH 1 hingga 3 itu memiliki warna merah yang tua Kemudian apabila pHnya dinaikkan itu menjadi lebih mudah hingga pH 6 Kemudian menjadi kecoklatan pada pH 7 Dan kemudian apabila ditingkatkan lagi dia akan berangsur-angsur menjadi ungu Kemudian hijau dan pada pH sangat basah itu menjadi kuning Pada sumber warna lainnya itu bisa didapatkan dari mikrobas Sebagai contoh adalah pewarna merah disini pada kapang monaskus purpureus Yang biasanya dikenal dengan pigment monaskus yang menghasilkan warna merah seperti ini Kapang monaskus purpureus ini ditumbuhkan pada beras Yang kemudian beras itu berubah menjadi warna Biasanya digunakan untuk menambah sel darah merah Pada kondisi tertentu seperti pada serangan demam berdarah Dan juga dapat digunakan untuk pewarna makanan warna merah Contohnya untuk pewarna telur agar menjadi warna merah setelah dielah Kemudian sumber lainnya itu bisa dari hewan dan juga serangga Salah satu contoh yang populer adalah warna merah yang didapatkan dari serangga kokit betina Yang warna merahnya itu diberi nama kohenial Pada disini mekanismenya adalah antraquinone yang merupakan bagian dari pigment Yang disebut dengan pigment kohenial Itu digunakan sebagai warna merah Struktur kimia asam karminik yang merupakan pigment utama dari kohenial Itu terdiri dari glukosa yang melekat pada antraquinone Asam karminik ini bersifat larut air, alkohol, asam, dan larutan alkali Sehingga sangat mudah diaplikasikan pada berbagai macam jenis produk Ini merupakan gambar binatangnya Ini adalah serangga kokit betinanya Yang berwarna orange ini yang dapat diekstraksi pewarna merahnya Kemudian ada juga pewarna makanan sintesis Kita disini menekankan pada pewarna makanan sintesis Jadi ada kelompok khusus yang digunakan untuk mewarnai makanan Jadi bukan pewarna tekstil ataupun pewarna lainnya Nah pewarna makanan ini tentu dapat dikonsumsi dan tidak menyebabkan penyakit dan sebagainya Nah industri pangan memilih pewarna sintesis daripada pewarna yang berasal dari binatang, tanaman, atau mineral Itu biasanya karena konsistensi pewarna tersebut Kekuatan warna, stabilitas warnanya Warna ini yang lebih konsisten karena sangat mudah dikendarikan proses produksinya Sehingga dari batch ke batch, dari tahun ke tahun itu memiliki warna yang sama Asalkan produksi dengan proses yang sama Dengan tujuan atau kode warna yang sama Yang berikutnya adalah kekuatan warna Kekuatan warna ini sangat spesifik sehingga dalam penggunaan dengan konsentrasi yang rendah Itu dapat memberikan warna yang kuat Kemudian juga stabilitas warna Sesuai dengan yang disebutkan sebelumnya bahwa warna pada antosianin Contohnya itu sangat tergantung pada pH Kemudian dengan adanya sinar panas dan sebagainya Itu akan sangat mudah merusak pewarna makanan yang alami Sedangkan pewarna makanan sintesis ini senderung lebih stabil terhadap lingkungan Penggunaan pewarna makanan sintesis ini diatur bersama bahan tambahan makanan lainnya Di dalam SNI nomor 01.02.22 tahun 95 Yang berikutnya adalah bahan tambahan makanan berasa Bahan perasa ini merupakan senyawa kimia dengan sifat memberikan rasa Tidak untuk dikonsumsi seperti apa adanya Jadi Anda tidak akan mengkonsumsi MSG 1 sendok makan Apa adanya tanpa dicampur dengan bahan makanan lainnya Seperti bakso dengan konsentrasi yang rendah Misalkan 1 per 8 atau 1 per 16 sendok teh Kemudian bahan perasa alami Senyawa yang didapatkan melalui proses fisika, mikrobiotis, enzimatis dari bahan pangan Atau bahan yang berasal dari tumbuhan atau binatang secara padanya atau melalui proses pengolahan Juga ada bahan perasa alami identik Didapatkan dari sintesis atau isolasi melalui proses kimia Dari bahan aromatik alami dan secara kimia identik dengan senyawa yang ada di produk alami Dan ditujukan bagi konsumsi manusia setelah diolah atau tidak Bahan perasa buatan itu belum diidentifikasi ada pada bahan alami Dan ditujukan untuk konsumsi manusia setelah diolah atau tidak Kemudian juga ada bahan perasa alami Yang bersumber pada tumbuhan Contohnya disini adalah herb and spices yang memiliki aroma dan flavor menarik Dan dapat digunakan sebagai satuan atau campuran sebagai bumbu Berbagai bagian tanaman yang memiliki aroma dapat juga digunakan sebagai sumber minyak esensial Contohnya adalah kulit dari jeruk atau sitrus Kemudian contoh lainnya adalah vanilla Itu cukup menarik karena vanilla ini akan muncul profil flavornya setelah proses fermentasi pasca panen Dan juga dilakukan proses kuring Kemudian untuk kopi Jadi teh itu coklat itu akan membutuhkan perlakuan pasca panen tertentu untuk mendapatkan profil rasa yang baik dan dapat digunakan di berbagai minuman Sebagai contoh Sebagai contoh untuk kopi itu harus dikeringkan Kemudian untuk teh harus mengalami proses fermentasi Begitu pula dengan coklat yang kemudian dikeringkan dan juga di ekstraksi antara lemak coklat dan juga bubuk coklatnya Yang berikutnya adalah perisa buatan Perisa alami yang didapatkan dari sumber alam memiliki keterbatasan Khususnya bila perisa tersebut didapatkan dari buah Karena biasanya kadarnya rendah Sebagai contoh untuk buah-buahan tertentu itu memiliki aroma yang sangat rendah Sehingga akan sangat mahal apabila digunakan untuk perisa buatan Kemudian juga ketersediaannya yang musiman Sebagai contoh untuk mangga itu hanya dapat didapatkan bulanan Jadi tidak sepanjang tahun Kemudian karena kedua alasan tersebut Perisa alami ini menjadi mahal Alasan lainnya yaitu perisa alami itu tidak memiliki profil rasa yang baik Karena seringkali ada senyawa yang tidak diinginkan Yang berikutnya adalah perisa buatan Perisa buatan ini dapat dikendalikan secara tepat Terutama profil aroma dan bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan konsumen dan parameter proses Supplynya konsisten sepanjang tahun dengan harga yang lebih masuk akal Yang berikutnya adalah penguat rasa Merupakan senyawa yang tidak memiliki atau sangat sedikit flavor apabila digunakan sendiri Sebagai contoh kalau Anda mengkonsumsi MSG MSG saja itu memiliki rasa yang sangat sedikit Nah tujuannya adalah meningkatkan efek flavor komponen makanan tertentu Sehingga tingkat yang lebih tinggi dibandingkan flavor dari senyawa itu sendiri Sejarahnya 2000 tahun yang lalu Terus jepang menggunakan kombu rumput laut Yang seperti yang Anda mati di bagian atas ini Kemudian juga bonito Atau fermentasi kering dari sejenis makarel Seperti ini produknya Dan juga jamur sitake kering Nah, kemudian ada seorang ilmuwan Igeda tahun 1909 Menemukan metode untuk mengisolasi asam glutamat dari kombo kering Yang kemudian dikembangkan menjadi MSG Dan muncul istilah umami untuk rasa enak dan juga gurih Apabila dikarakterisasi, MSG itu merupakan garam monosodium dari L atau lefo asam glutamat Hanya bentuk terdisosiasi penuh dari lefo asam glutamat yang memiliki efek umami Ini perbandingan dari L-glutamic acid Dan ini yang bentuknya monosodium glutamat Nah, kalau kita amati derajat disosiasi asam glutamat Di sini ada pada pH 7 untuk nilai maksimumnya Sehingga sangat masuk akal apabila produk yang digunakan untuk MSG adalah produk yang memiliki pH netral Sekitar 7 ini MSG merupakan bentuk terdisosiasi sempurna dari asamnya yang paling banyak digunakan di dunia Ada bentuk lainnya seperti garam potasium, kalsium, dan juga ammonium Tetapi tidak luas digunakan Pada mulanya, asam glutamat dan MSG ini diisolasi dari sumber alami Sekarang, sebagian besar berasal dari fermentasi dengan sumber bakteri Corinebacterium dan Brevibacterium Sedangkan sumber karbonnya dapat berasal dari pati, gula, maupun molase Yang berasal dari tebu maupun bit Sedangkan sumber nitrogen, ammonium klorida, ammonium sulfat, dan juga urea Karakteristik rasa dari MSG ini adalah Sweet Salty dengan sifat Mouth Satisfaction Bisa juga dikarakterisasi sebagai Guri, Bibi, Broti, Mithy, dan juga Mouth Watering Pada senyawa ini, batas deteksi di dalam larutan air itu sangat rendah 100 hingga 300 ppm Sesuai dengan panduan derajat disosiasi ini Dapat digunakan pada hampir semua produk Kecuali produk dengan pH sangat rendah 2 hingga 3 Tetapi apabila kita mati lebih lanjut Itu ternyata makanan itu dapat secara alami memiliki asam glutamat bebas Asam glutamat yang terikat di dalam protein Itu tidak memiliki efek umami Beberapa penelitian itu ternyata MSG tidak terbukti menjadi menyebab Chinese restaurant syndrome Kalau kita mati lebih lanjut Apa sih sebenarnya Chinese restaurant syndrome itu Itu ternyata adalah merupakan sebuah paper yang merupakan refleksi atau case report dari penulisnya MSG ini dipercaya dapat menurunkan penggunaan garam Penggunaan garam sebanyak 0,8% dan penambahan MSG 0,4% merupakan rasio dan konsentrasi yang paling optimum Dan karena sifatnya yang aman maka masuk ke dalam kelompok Zgrass Kemudian pengembangan lebih lanjut Kodema tahun 1913 menemukan garam histidin dari asam lima inosinic yang memiliki efek umami pada bonitopering Yang kemudian ditemukan bahwa pengaruh tersebut berasal dari asam inosinic yang merupakan dikembangkan menjadi inosin lima pospat atau IMP Kemudian pada perkembangan lanjut berikutnya pada tahun 1960 Itu pada zamur hitake itu ditemukan senyawa lima monoposphat yang memiliki efek umami juga Yang kemudian disebut menjadi GMP Dan ini cukup menarik bahwa lima ribu nukleotida menjadi penyusun RNA itu dapat mengandung basa purin dan pirimidin Sedangkan purin lima ribu nukleotida itu memiliki sifat flavor modifier Bentuk yang sering digunakan adalah inosin lima monoposphat dan juga guanosin lima monoposphat Biasanya di ekstrak dari sumber alami seperti daging, ikan, dan juga jamur kering Sekarang yang sering digunakan adalah proses fermentasi dengan sumber bakter, brevi bakter, amin, amon, niagenes Untuk IMP tadi dapat dideskripsikan memiliki rapak rasa BV Sedangkan GMP itu memiliki rasa jamur oak Kedua senyawa tersebut dapat dikombinasi dengan merek dagang rebooted Dengan test threshold sebesar 63 BPM atau jauh lebih rendah dari MSG yang 100 hingga 200 BPM tadi Kemudian gabungan penggunaan MSG dan IMP dan atau GMP itu dapat meningkatkan efek umami Pada perbandingan MSG dan GMP 1 banding 1 itu memiliki kekuatan 3 kali lipat dari MSG biasa Sedangkan kombinasi MSG rebooted dengan perbandingan IMP dan GMP 1 banding 1 untuk MSG rebooted itu 95 banding 1 itu memiliki kekuatan 6 kali dari MSG Nah kalau kita amati disini untuk berbagai macam produk itu ada penggunaan MSG, IMP, GMP maupun IMP, GMP kombinasi Nah sebagai contoh disini untuk daging dan ikan kaleng Apabila kita menggunakan MSG konsentrasi yang digunakan itu 0,07 hingga 0,30 Sedangkan apabila kita gunakan IMP itu lebih rendah juga untuk GMP itu lebih rendah Dan apabila kita gunakan kombinasinya itu menjadi jauh lebih rendah Kemudian jenis penguat rasa yang berikutnya adalah yeast extract dan juga hydrolyzed vegetable protein Kedua senyawa ini cukup menarik karena di pasaran itu seringkali diklaim itu tidak memiliki MSG Memang itu tidak memiliki MSG tetapi memiliki penguat rasa yang memiliki mekanisme berbeda Untuk yeast extract dan autolyzed itu memiliki kadar glutamic acid dan purin 5 nukleotid tinggi Jadi yeast extract itu masih memiliki asam glutamate Kemudian yeast extract itu dapat diperoleh dari hidrolisis sel Nah perlu diperhatikan bahwa yeast yang digunakan itu dapat berasal dari berbagai macam sumber Sebagai contoh yeast yang digunakan segar ataupun merupakan hasil samping dari proses produksi produk lainnya Seperti beer, wine dan sebagainya Kemudian yang kedua adalah VP itu memiliki kadar glutamic acid yang tinggi juga Itu dapat digunakan untuk sup, gravy, seneguri, saus dan juga makanan siap santap atau RTE Kemudian bahan perasa itu juga dapat berkembang karena proses pengolahan Sebagai contoh ini produk dalam kondisi belum diolah itu tidak memiliki karakteristik flavor yang diinginkan Dan hanya dapat didapatkan dengan pengolahan tertentu Sebagai contoh kopi Kemudian perasa itu dapat didapatkan karena reaksi mylar Atau reaksi lainnya yang berhubungan dengan reaksi antara asam amino dan juga gula yang akan menghasilkan flavor yang menyerupai daging Kemudian contoh lainnya adalah perisa hasil reaksi enzymatik yang terkendali Sebagai contoh enzyme modified dairy product Kemudian juga untuk produk yang melalui proses fermentasi Sebagai contoh wine dan juga vinegar Maupun reaksi termalipida Contohnya kentang goreng Kemudian bahan lainnya adalah bahan pembentuk tekstur Digunakan untuk memberikan atau memodifikasi tekstur atau mouth fill dari produk pangan Jenisnya disini ada dua yang akan dibahas yaitu emulsifier dan juga funstabil Emulsifier yang masuk ke dalam kelompok E431 dan juga E495 Termasuk bahan alam seperti lesitin yang masuk dalam E322 dan juga mono dan di esel glistrol Di sini kita harus hati-hati karena seringkali disebutkan bahwa emulsifier ini dapat berasal dari hewan-hewani Tetapi perlu diketahui bahwa proses produksi dan juga bahan dari emulsifier yang menggunakan sumber hewani Ini itu biasanya lebih mahal daripada yang menggunakan sumber nabati yang biasanya didapatkan dari minyak kelapa sawit untuk memproduksi mono dan di esel glistrol Kemudian fungsi utamanya yaitu mendispersikan flavor dan minyak ke semua bagian makanan Yang biasanya adalah berbasis air sehingga dapat tercampur dengan baik Stabilizer termasuk di dalamnya adalah gam alam seperti karagenan dan juga pati termodifikasi Seperti menggunakan teknologi crosslink sehingga dapat menjadi stabilizer Kemudian gunanya untuk membuat tekstur tertentu seperti yang didapatkan pada es krim sehingga dapat menggunakan untuk substitusi gula maupun lemak tertentu Kemudian juga untuk mencegah penguapan dan kerusakan senyawa flavor yang larut di dalam air dan juga mudah menguap Contoh lainnya adalah pospat E338 hingga E343 yang sering digunakan untuk modifikasi tekstur makanan yang mengandung protein atau pati Juga untuk menstabilkan berbagai macam produk susu dan daging Karena pospat itu akan bereaksi dengan protein dan atau pati dan akan memodifikasi kapasitas menahan air komponen tersebut Bahan tambahan lainnya termasuk dalam bahan pembantu proses seperti bahan gelatin agent, enzim, antifoaming, katalis, pelarut, pelumas, surface finishing agent Ini adalah beberapa pustaka yang saya gunakan Terima kasih Pertanyaan silahkan ditulis di kolom di bawah Silahkan komen Juga jangan lupa like dan subscribe Juga jangan lupa like dan subscribe Juga jangan lupa like dan subscribe